Kita ke informasi pertama, berpura-pura membeli amplop seorang laki-laki membawa kabur sepeda motor pemilik toko yang terparkir di depan toko. Sementara itu ditinggal berjualan pisang, sepeda motor milik pedagang raib dicuri orang. Pencurian sepeda motor pemilik toko alat tulis dan fotokopi terjadi di Jalan Denai, Simpang Jalan Mandala, Medan. Rekaman CCTV yang ada di dalam toko memperlihatkan pelaku awalnya berpura-pura membeli amplop sembari melihat situasi di sekitar toko. Saat keluar dari toko, pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan toko, hanya dalam hitungan detik. Rabu siang pemilik toko mengatakan, sepeda motor yang dicuri kamis pekan lalu itu baru dibeli 6 bulan lalu. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, tetapi pelaku belum tertangkap. Agar warga sekitar waspada, pemilik toko memajang wajah pelaku di etalase tokonya. Ditinggal melayani pembeli sepeda motor milik penjual pisang di Jalan Brickjen Katamso, Lumajang, Jawa Timur, Raib dicuri. Dalam rekaman kamera pengawas yang ada di tempat kejadian, tampak pelaku yang berjumlah dua orang datang menggunakan sepeda motor. Satu orang berjaga di atas motor, sedangkan satu pelaku lain mengambil motor korban. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi kini melakukan penyelidikan. Rabu siang, polisi juga telah melakukan olah TKP. Waspadalah saat memarkir sepeda motor di tempat sepi. Di Bekasi, Jawa Barat, sepeda motor yang ditinggal pemiliknya untuk pergi makan raib di bawah dua pencuri. Dalam menjalankan aksi yang terekam CCTV, para pelaku hanya membutuhkan waktu satu menit untuk mencuri sepeda motor korban. Menurut keterangan pemilik toko, pada Rabu pagi kedua pelaku beraksi pada saat kondisi jalan sepi. Tim Liputan CNN Indonesia